Pada kasus talak roj'i, apakah sang suami boleh enggak masih melihat aurotnya istrinya? Ini pembahasannya dari sini. Ketika talak roj'i, apakah masih boleh enggak status suami itu masih melihat apa? Aurotnya si wanita. Si aurotnya siapa tadi? Suami, si istrinya boleh enggak? Maka Al-Imam Ibn Hajim r.a. dalam kitab Muhalla menyebutkan Status istrinya, status wanita itu masih istrinya. Jadi pahami, jadi kalau selama itu masih talak roj'i, status istrinya, status wanita itu masih istrinya. Karena masih istrinya, maka Allah boleh bagi suami melihatnya sebagaimana ketika belum dijatuhkan talak. Karena masih status istrinya. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah masih menamai Suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepadanya. Kalau andai kata, orang wanita yang ditalak roj'i bukan termasuk istrinya, Tidak mungkin Allah menamai suami. Maka penamaan suami dan yang menamainya adalah Allah itu adalah dalil. Bahwasannya wanita yang ditalak roj'i itu statusnya masih apa? Masih istrinya. Oleh karenanya, Tolha diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaiba dalam kitab Musonahnya. Tolha mengatakan apa? Si wanita ini yang ditalak roj'i ini Hendaknya tetap berdandan. Berdandan untuk suaminya dan membuankan makanan untuk suaminya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di talak roj'i ini, Minggat. Minggat. Ini enggak boleh minggat. Bang status masih istri kok. Ya dia tetap harus berdandan. Membikinkan makanan untuk suaminya. Karena masih suaminya. Atau beliau pernah ditanya. Ayat Katanya. Atau. Nah iya. Iya. Dan hendaknya wanita itu memperlihatkan dirinya kepada suaminya. Baik. Zuri dan Kotada juga mengatakan sama. Hendaknya si istri itu berhias untuk suaminya. Dan hendaknya dia juga memanggil-manggil nama suaminya. Nama si suaminya. Kok kayak gitu. Taip. Cuma. Cuma. Ini Bami Cuma ini. Para ulama ngasih kode. Ngasih rambu-rambu. Kalau wanita itu ditalap roj ih. Lalu anda ketika pengen masuk ke kamarnya dia. Maka hendaknya anda. Apa. Izin dulu. Kecuali kalau anda pengen rujuk. Gak perlu izin. Langsung masuk gitu aja gak apa-apa. Walaupun itu boleh. Langsung masuk. Kelihatan aurotnya dia. Tetap boleh masih saham gitu. Cuma ini kan. Sudah ditalak roj ih gitu lho kan. Talak roj ih. Makanya kalau. Ingin masuk. Izin dulu. Pamitan dulu. Pamitan ini lain sehala sabir lucu. Tidak sampai pada derajat wajib. Tapi selayaknya. Hendaknya begitu. Oleh karenanya. Abdullah Ibnu Umar. Radhi laquelle lu. retahanu. Tidakkel ini. Ketika beliau. Svenitu. Astri. Mario. ISO. Istrinya yang ditarak Recihi tadi Kecuali melalui izinnya dia Izin dulu Izin, izin dulu Kemudian Said Ibn Musayyah Itu juga Kasusnya sama Ketika suami mau masuk Ke rumah Atau ke kamar Wanita yang ditarak Recihi itu apa? Dianjurkan untuk pamitan Terlebih dahulu Biar wanitanya persiapan Pakai baju Yang mungkin Baju untuk berdandan Atau apa Atau dia Tidak ingin kelihatan oleh Suami yang mentalaknya Itu sah-sah saja Jadi kesimpulannya Wanita yang ditarak Recihi Status dia masih Istrinya Sang suami Tidak boleh Dia sembrono Timpunan sama laki-laki yang lain Atau Delek lanangan Delek lanangan Atau Berbojengan Dengan laki-laki yang lain Atau Minggat Dari rumah suaminya Ini semuanya Tidak pulih Status dia Tetap Status Istrinya dia Istrinya dia Terusnya Apakah wanita yang ditalak Recihi Masih dapat Tempat tinggal Dan masih dapat Nafakoh Apakah Wanita yang Ditalak Recihi Apakah tetap Masih dapat Nafakoh Dan dapat Tempat tinggal Allah SWT Berfirman Dalam ayat ini Ada dua hukum Hukum pertama Tidak boleh Suami Mengusir Istri-istri mereka Dari rumahnya Tidak boleh Diusir Selama Masih Talak Recihi Naminggat Tokono Diusir Tidak boleh Dan juga Si wanita itu Walayak Rujna Tidak boleh Keluar Dengan Sukarela Tidak boleh Jadi suami Tidak boleh Mengusir Dan Istri Tidak boleh Keluar Ilah Kecuali Ayati Nabi Fahsyat Mubayina Kecuali Istri itu Melakukan Perbuatan Zina Maka Ketika wanita itu Sudah melakukan Perbuatan Zina Maka Tidak ada Kehormatan Bagi Dia Nah Mulai Nah Pulang Diusir Juga Mulai Karena Dia telah Melanggar Etika Seorang Istri Seorang Istri Tidak